Pemerintah terus menggalakkan program peremajaan sawit rakyat ke berbagai daerah sebab industri kelapa sawit dalam negeri berkontribusi terhadap perekonomian nasional yang sangat tinggi. Bahkan komunitas andalan Indonesia ini berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan resmi diluncurkan. Peranaman Perdana PSR ini dilaksanakan dalam rangka peringatan hari lahir ke-96 Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada lahan kebun kelapa sawit seluas 328 hektare. Dalam kegiatan ini, pemerintah memberikan bantuan dana replanting atau peramajaan sebesar 30 juta per hektare. Pemerintah menyiapkan 180 ribu hektare setiap tahun. Oleh karena itu, program ini kami sangat berbahagia karena disambut oleh warga Nahddin. Karena ini adalah banyak pekebun warga Nahddin. Dan program pemerintah ini harus berjalan dan dananya disediakan. Dalam puncak peringatan hari lahir ke-96 Nahdlatul Ulama di Palembang, Sumatera Selatan, NU berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mendongkrak perekonomian rakyat melalui sektor pertanian. Kita akan selegarakan kegiatan yang sama seperti ini untuk menggalang petani-petani kita di pulau-pulau lain, yaitu di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kunjungan kerja Menko Perekonomian dilanjutkan dengan penyeluruhan kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM. Di tahun 2022, pemerintah menaikkan anggaran kur menjadi 373 triliun rupiah. Angaran ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Tim Liputan Ainews melaporkan.